Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 1.623 personel TNI dan Polri disiapkan untuk mengamankan tempat pemungutan suara pemilu 2024. Jumlah personel yang ditempatkan disesuaikan dengan kategori kerawanan per TPS. Kepolisian Resor Rejang Lebong selaku pihak yang bertugas mengamankan jalannya proses pemilu 2024 siang kemarin melaksanakan simulasi pengamanan TPS. Simulasi dianggap penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personel terkait tugas dan fungsinya pada saat hari pencoblosan. Kapolres Rejang Lebong AKBP Judak Trisno Tampupulon mengatakan, Simulasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh personel TNI dan Polri yang memiliki Surat Perintah Pengamanan Pemilu. Dari skenario tadi yang kita saksikan bersama, ada beberapa potensi kerawanan. Yang pertama adalah batas waktu, yang mana masyarakat sudah mulai datang ke TPS, namun batas waktu pemungutan suara sudah selesai. Apabila masyarakat telah mendaftar di loket pendaftaran dan batas waktu selesai, sesuai dengan PKPU, masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Kapolres mengimbau kepada para pemilih atau pendukung calon presiden dan wakil presiden untuk tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Para pendukung capres dan cawapres diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal atau informasi yang belum pasti kebenarannya. Dari Kabupaten Rejang Lebong, kontributor TVRI Bungkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.